Wah, Masya Allah nih, Selaturahmi sama Qobas, sehat terus ya Qobas, sehat Kita dimampirin nih, jauh-jauh nih Siap, Qobas, tunggu kita lihat nih teman-teman semuanya, abang-abang luar biasa Papa Rich, yang punya-punya Rich Abangku Wah, laaf, Kak Dery semuanya Bangnya mau malu dong Andres, ini ada kopi Jauh lah bang, beda ya guys Abang-abang, abang-abang Setelah dilagak, Tomomoy SC Putra Seregar, PDKT Gila Kini rupanya dia bermanover Di hari ini, Putra Seregar mendekati yang namanya Basuki Surojo Hal itu terungkap dari unggahan Putra Seregar sendiri Dan Basuki Surojo yang membagikan kebersamaan mereka Kita juga masih ingat semalam saat laga di Tomomoy Ini, lihatlah guys Ini adalah Putra Seregar Yang pakai kaos warna kuning dan Bilar yang pakai kaos warna biru Mereka rupanya memperbaiki hubungan yang kemarin Yang seakan terkesan di mata kita Kurang harmonis Dan di hari ini Rupanya setelah mengharmonisasi hubungannya dengan Bilar semalam Kini Yang namanya Putra Seregar Berbagi dengan Menggandeng Kobas Di Jumat Berka Ini tentu hal yang menarik perhatian kita Bekening Kobas Dua angka terakhirnya yang tahu Langsung dapat 10 juta cash Langsung transfer Jumat Berka Yang penting Doain Kobas sehat Kobas hidupnya berka Bermanfaat Amin Mati masuk surga Paling penting Paling penting Semua yang di sini Duh Eh Eh Kapa ini Wih Kucinta dia Terus banget Anda pasti narkoba Hah Oke Stres Keren ya Ya Kebersamaan Putra Seregar di hari ini Dengan Membawa Juga Ya sahabatnya termasuk Sidiri ada Paparis Dan juga Ada Yang namanya Dunia Manji Manji Tentu Menarik perhatian kita Sekalian Ya Saat mereka Berbagi Di Jumat Berka ini Tentu Harapan kita Selaturahim Di antara mereka Akan membaik Walaupun Kita tahu Bahwa Beberapa Waktu lalu Putra Seregar Sempat Merasa Kurang nyaman Kurang enak Saat bertemu Dengan Rizky Miller Tentu Dimungkinkan Kemungkinan besar Hal tersebut Terjadi Karena Hengkangnya Adlin Rambe Dan Valdi Dan mereka pun Berdua langsung Pindah Ke PSU Glomain Tentu Hal itu Menjadikan Hubungan Yang dulunya Sangat harmonis Menjadi Kurang Hal itulah Yang Tak seperti Terjadi Pada Hubungan Antara Basuki Serojo Dan Kokris Yang Mereka Nampak Seperti Saudara Adik Kakak Mengembong Yang namanya Rizky Bila Tentu Hal Kebersamaan Itulah Yang menarik Di hati Kita Sekalian Dan Semoga Nanti Tidak Ada Buntut Panjang Dari Selaturahim Di antara Putra Seregal Dan Yang namanya Pasuki Serojo Semoga Hari itu Hanyalah Untuk Berbagi Berkah Di antara Mereka Semua Tentunya Itulah Harapan Kita Sekalian Dan Harapan Para Lesla Lover Untuk Terjalinnya Tali Selaturahim Di antara Mereka Yang Selama Ini Memang Ya Kurang Nyaman Karena Kita Tau Bahwa Asisten Rizky Bilar Yang namanya Adeline Rambe Dan Valdi Kreator Video Dari Tim Lesla Hengkang Dan Memilih Bekerja Ditarik Atau Ya Memilih Bekerja Di Timnya PSGlomin Padahal Sebelumnya Saat Moreno Hengkang Putra Serga Sendidi Tak Mengizinkan Moreno Ada Di Timnya Karena Tak Ingin Merusak Rasa Persahabatan Dan Pertemanan Tapi Berbeda Sekarang Perteman Perteman Makasih 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 Banyak orang Ngomong Katanya Gue sombong Mampir Sudah Mampir Terbaik Nomor 1 Sejagat Raya Wih Ngeri Makasih Makasih Mampir Mampir Nanti Besok Ya Kenapa Dijual Jamnya Bye 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 Ketauan 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 Terkait Kehubungan Yang Semakin Baik Akhirnya Korudir Di Salim Dan Juga Kobas Kobas Suki Dan Kok Kris Tentunya Membuat Lesti Dan Bilal Leslar Semakin Sukses Saja Tentu Banyak Dukungan Dan Doa Dari Leslar Lover Untuk Mereka Berdua Dikelilingi Oleh Orang Orang Hebat Tentunya Akan Menjadikan Kedepannya Leslar Entertainment Akan Akan Bertumbuh Kembang Semakin Hebat Dan Besar Inilah Berbagai Komentar Netizen Leslar Lover Simaklah Bagaimana Akhir-akhir Menurut kalian Terkait Hal Iini Gees Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton